Nah, baru kita bahas tentang HNP, namanya hernia nukleus pulposus. Mungkin di sekitar kalian ada yang mengalami ini, teman-teman. Sekarang banyak anak muda yang mengalami yang namanya HNP. Jadi, HNP ini bisa penyebabnya degeneratif, bisa penyebabnya dia karena trauma. Sekarang mulai banyak karena trauma, terutama biasanya orang-orang yang terlalu nge-forsir olahraga. Misalkan dia gendut, kemudian olahraga terlalu di-forsir. Atau yang dengan faktor resiko, sering mengalami benda berat. Nah, itu yang paling sering juga. Makanya sekarang lebih sering ditemukan pada orang tua bahkan, eh orang muda bahkan, si hernia ini. Hernia bisa terjadi hernia cervical, bisa terjadi hernia di lumbar. Ya, kenapa? Sakral nggak bisa ada hernia, karena sakral itu dia nggak punya yang namanya diskus intervertebralis. Ya. Nah, kalau ditanya yang paling sering di mana, yang paling sering, kalau di lumbar, itu paling sering di L4, L5. Nanti aku kasih tahu bedanya gimana sih, karena ini yang paling sering kalau di L4, L5. Nah, ini untuk stagingnya tambahan aja ya, teman-teman ya. Jadi, awalnya, nah ini yang namanya nukleus pulposus, ya yang di dalamnya, yang di luarnya dia anulus fibrosus. Ya, ini yang masih ringan ini, udah mulai prolapse, cuma ini belum ada nyeri menjalar. Prolapse itu dia masih baru hanya pegel-pegel aja pasiennya, baru kena struktur nociceptif doang. Baru pegel-pegel aja, belum ada nyeri menjalar. Kalau yang ini, ekstrusi, udah pecah gitu dia, baru ada ngejalan nyeri menjalar. Biasanya satu sisi. Kalau udah sequestrasi, udah benyah kayak gini, biasanya nyeri menjalar udah sampai kedua sisinya. Kalau HNP yang paling sering ditemui, ya itu nyeri menjalar satu sisi. Kecuali pasiennya udah parah banget, gitu. Nah, kemudian yang penting lagi yaitu pemeriksaan fisiknya, kadang-kadang ditanyakan. Kalau HNP cervical, pemeriksaan fisiknya yang pertama bisa kalian lakukan yaitu lermit sign. Lermit sign itu kalian tinggal fleksikan kepala pasien, nanti biasanya akan ada nyeri menjalar ke punggung. Itu lermit. Kalau spurling, spurling itu caranya agak ekstensikan sedikit kepalanya, kemudian kalian tekan ke salah satu sisi, misalkan sisi yang kalian curigai ke kanan, misalkan. Kalian tekan ke kanan, nanti dia akan nyeri menjalar di bahu kanan. Itu yang namanya spurling test. Itu untuk HNP cervical, teman-teman. Kalau HNP lumbal, nah ini HNP lumbal. Ada lasek, ada beragak, ada sikat. Nah, yang lasek pastinya kalian sudah tahu ya. Lasek nama lainnya dia yaitu straight leg rise test. SLR test, nama lainnya lasek test. Jadi, kalian tinggal ekstensikan, naikkan saja kakinya si pasien. Biasanya hitungannya ada yang bilang di bawah 70, kadang-kadang ada yang 65, 60. Yang penting kalian tahu cara melakukan kayak gimana, atau nama tesnya apa, itu yang penting. Ya, itu namanya lasek test. Kalau kalian lakukan yang namanya fleksi dari telapak kakinya, itu namanya bragard. Kalau sikat itu fleksi dari jempol, ibu jari kaki, itu sikat namanya. Nanti akan ada nyeri menjalar. Ini tambahan saja, belum pernah keluar, yang namanya femoral stretch test. Biasanya khas pada HNP l2, l4. Jadi, pasiennya nelungkup, teman-teman. Nelungkup pasiennya, kakinya lurus, kemudian nanti, misalkan dilurus kakinya. Nanti fleksikan ke atas, tungkai bawahnya, kalian naikkan nih. Naikkan nih. Sehingga nanti biasanya nyeri menjalar di bagian paha depan. Biasanya itu yang namanya femoral stretch test. Kemudian apa yang lagi yang penting? Yang penting lagi, ini untuk membedakan. Di sini saja ya. Untuk membedakan HNP L4, L5, 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 S1. Nah, bedanya dari gejalanya ya. Kalau L4, L5, nah itu persarafannya di tungkai belakang, eh di tungkai depan, teman-teman. Kalau L5, S1, ini akan menekan S1 yang persarafannya ada di tungkai belakang. Jadi, ciri-cirinya kayak gini nih. Kalau kena L4, L5, pasiennya gejala utamanya dia. Kalau L4, L5, kakinya tidak bisa dursufleksi. Jadi, nggak bisa gini nih. Kakinya nggak bisa ngungkit. Atau dengan kata lain, pasiennya nanti dia akan jalan perantar fleksi atau drop foot. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nyeri menjalar dulu pasiennya dari pinggang ke tungkai bawah, disertai pasiennya kakinya drop foot. Kalau L5, L1, ya persarafannya ada di belakang kaki. Jadi, pasiennya nggak bisa itu kakinya. Nggak bisa pelantar fleksi. Kaki, kaki tidak bisa, nggak bisa gini ya, nggak bisa pelantar fleksi. Atau dengan kata lain, dia nggak bisa jalan jinjit. Tidak bisa jalan jinjit. Biasanya akan disertai dengan gastrocnemiusnya dia atrofi. Gastrocnemiusnya dia atrofi. Jadi, ingat aja, L5, L1, dia dipersarafkan kaki belakang. Gastrocnemiusnya dia atrofi. Kemudian, nggak bisa dia jalan menggunakan pelantarnya. Atau dia refleks aciles, dia juga akan menurun. Nah, ya tentunya dengan gejala nyeri yang menjalar atau nyeri radikuler dari pinggang ke eksenitas bawah. Oke, nah ini penunjangnya. Kalau ditanyakan penunjangnya untuk HNP, apa sih goal standarnya MRI? Karena dia bisa memvisualisasi dari jaringan lunaknya. Apa sih pemeriksaan penunjang awalnya? Tetap jawabannya itu fotopolos. Fotopolos untuk apa? Untuk menyingkirkan yang namanya diagnosa banding. Apa sih diagnosa bandingnya? Yang pertama bisa spondilolisis. Ini spondilolisis, proses degeneratif. Yang kalau kalian lihat mungkin pada saat stase radiologi, kalian lihat ada yang namanya osteofit-osteofit. Itu namanya spondilolisis. Atau misalkan kalian bisa menyingkirkan fraktur dari tulang belakang. Ini yang namanya spondilolisis. Berbeda ya dengan yang tadi, spondilolisis. Spondilolisis itu khas nanti kalian lihat ada osteofit di pemeriksaan radiologisnya. Kalau fraktur dari tulang belakang namanya spondilolisis. Nanti tergantung soalnya. Biasanya soalnya pada pemeriksaan radiologis didapatkan fraktur dari kolum vertebra. Nah itu jawabannya spondilolisis. Lisis itu fraktur, teman-teman. Kalau ternyata nanti di soalnya ternyata, oke dia ada fraktur. Yang disertai dengan segmen anterior fraktur. Segmen frakturnya dia geser ke anterior. Jadi dia ada fraktur misalkan nih. Kemudian dia segmen atasnya dia geser nih ke depan. Nah itu yang namanya spondilolisis. Jadi geser itu kata kuncinya listesis, teman-teman. Jadi biar nggak bingung nanti. Nah ini biasanya agak membingungkan kalau di soal loka MPPD. Kalau cluenya dia hanya fraktur berarti namanya lisis. Spondilolisis. Kalau nanti di soal loka MPPD, dibilangnya fraktur disertai dengan pergeseran segmen fraktur ke anterior. Pergeseran segmen atas fraktur ke anterior jawabannya berarti yang isi listesis. Spondilolisesis. Nah itu tambahan aja. Biasanya dibahat lagi di bedah. Horto. Ya ingat goal standarnya apa? Goal standarnya MRI. Ya. Oke. Nah ini tata laksananya. Tata laksana HNP biasanya dimulai dari konservatif dulu selama tiga bulan. Ya konservatif dengan apa? Yaitu dengan pemberian analgetik. Kemudian KIE passionnya. Ya. Aktifitasnya hati-hati. Ya tidak boleh mengelakukan aktivitas terlalu berat contohnya. Mengangkat barang. Duduk terlalu lama itu gak boleh. Yang boleh apa? Biasanya disarankan passionnya renang. Karena ada kerabat dekatku HNP teman-teman. Masih usia seaku. Gedean lagi satu tahun. HNP. Parah. Sampai dia pas wisuda dia gak bisa duduk teman-teman. Jadi wisuda dia bawa bantal dia tiduran di kursi. Jadi parah sekali sekarang. Banyak pada usia muda. Kalau kerabatku itu dia gara-gara terlalu ngeforsir olahraganya. Jadi dia awalnya gendut. Olahraganya terlalu keras. Ya. Jadi dia HNP. Untungnya belum indikasi bedah. Ya. Jadi dia juga sampai fisioterapi. Renang sih. Renang sambil fisioterapi. Ya. Boleh disarankan memakai korset rupel misalkan. Agar lebih stabil dia tulang belakangnya. Oke. Kemudian indikasi bedah. Kapan sih diindikasikan bedah? Kalau misalkan ternyata setelah tiga bulan dia gak membaik. Nah itu diindikasikan bedah. Kemudian misalkan ternyata defisit neurologis yang ditemukan tambah progresif. Misalkan apa? Misalkan dia tambah lumpuh tuh gak bisa jalan. Misalkan. Atau misalkan ternyata kesemutannya dia parah banget. Ya udah bisa menjadi indikasi bedah. Jadi hati-hati. Orang muda mulai banyak sekarang. Aku juga kadang-kadang di praktek klinis itu seringkali HNP usia muda. Oke. Nanti mirip-mirip tata laksananya dengan CTS dan kawan-kawannya. Nah. Ini biasanya yang sering keluar juga. Yaitu. Kondus medularis sindrom dan cauda equina sindrom. Ya. Nah ini ada kata kuncinya teman-teman. Jadi nanti diusahakan jangan sampai ketukar. Ya. Jadi kalau masih ingat tadi. L1, L2 atau medula spinalis. Itu kan berakhir di L1, L2 ya teman-teman ya. L1, L2 sebagai konus medularis. Nah ini kunus medularis namanya. Nah ini kunus namanya teman-teman. Sebagai tempat berakhirnya medula spinalis. Setelah dia berakhir di L1, L2. Dia akan melanjutkan sebagai radix-radix spinal. Ekor-ekornya ini yang disebut sebagai cauda equina. Gitu ya. Makanya kenapa kalau LP, kalau bisa dilakukan setelah L2. Biasanya paling aman di L3, L4. Nah kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang konus. Ya yang konus dulu kita bahas. Nah jadi vertebra levelnya ada di L1, L2 tentunya ya. Karena ingat saja medula spinalis berakhirnya di L1, L2 sebagai konus. Oke berarti kelainannya di level L1, L2. Kalau cauda dia setelah L2 sampai sakrum. Itu yang pertama. Kemudian kalau konus, konus medularis kita akan lihat dari segi motornya, refleks, sensor, dan disfungsi atau gejala otonom. Kita akan lihat dari sana teman-teman. Kalau konus, konus medularis sindrom berarti dia terjadi lesi di sini. Ini konus namanya. Kalau misalkan terjadi lesi. Ini namanya kalau secara garis besar trauma korpus medularis bagian bawah. Ya misalkan terjadi lesi di konus. Apa sih yang terjadi? Kalau kalian lihat, konus dia mengeluarkan radik spinal dari kanan dan kiri. Jadi kelainannya kalau konus pasti dia simetris teman-teman. Baik itu motor, baik itu sensor, kelainannya dia pasti simetris. Itu yang pertama. Nah kemudian konus ini dia mengeluarkan radik-radik spinal yang akan mempersarafi sakrum S1 sampai S5. Ya sehingga yang kalian dapatkan di refleksnya yang terganggu yaitu refleks aciles. Ingat kalau kemarin mungkin sudah disampaikan refleks aciles itu pusatnya ada di S1 sampai S2. Makanya refleks aciles lah yang dia akan terpengaruh pada kasus-kasus konus medularis. Kemudian sensorisnya gimana? Nah sensorisnya dia akan didapatkan kesemutan di daerah perianal. Perianal anestesi yang tentunya dia simetris bilateral. Kenapa? Karena perianal ini diatur oleh S1 sampai S5. Area bokong kita diatur oleh S1 sampai S5. Makanya aku bilang tadi, si konus mengeluarkan radiks yang akan mempersarafi dari S1 sampai S5. Sehingga kesemutannya pun di daerah perianal area. Itu dari sensoriknya. Kemudian kalau dari gejala otonom, medula spinalis melupakan pusat dari fungsi otonom. Sehingga pada kasus-kasus konus medularis sindrom, dia akan didapatkan gejala otonom yang sering atau dia akan muncul lebih awal dibandingkan dengan kasus-kasus pada cauda equina sindrom. Jadi klunya untuk konus apa? Bilateral. Kesemutan di daerah perianal, karena dia dari S1 sampai S5. Kemudian refleks yang terpengaruh yaitu achilles refleks dan gejala otonomnya biasanya dominan dan muncul di awal. Itu konus. Kalau cauda gimana kak? Nah kita berbicara cauda nih sekarang. Kalau cauda udah tentunya dari L2 sampai ke bawah, sampai sakrum. Jadi yang pertama, kalau dia cauda equina sindrom, lesi pada cauda, misalkan segini nih. Nah lesi pada cauda, dia akan menyebabkan keluhan baik itu motor, sensor yang asimetrik teman-teman. Kenapa asimetrik kak? Karena dia bisa saja beberapa bagian dari si radik spinal dia nggak terkena. Misalkan segini aja, atau segini nih. Kayak yang aku bilang tadi, segini nih. Ada bagian radik spinal yang nggak terkena. Makanya keluhannya dia asimetrik teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian refleks yang terlibat sekarang. Refleks yang terlibat dari cauda equina sindrom. Nah, cauda ini dia merupakan bentuk dari radik spinal, teman-teman. Radik spinal cauda equina bisa berasal dari konus. Yang mempersarafi S1 sampai S5 tadi ya. Kemudian dia bisa juga yang berasal dari bagian atasnya sebelum L1, L2. Yang akan mempersarafi bagian taha. Atau lumbal. Sehingga kalau dilogikakan, kalau si cauda equina dia kena persarafan di bagian paha dan bokong. Jadi itu diibaratkan sebagai sedel area. Nah, kalau sedel, itu kan di sini dia nempel bokong ya. Bokong dipersarafi oleh S1 sampai S5. Sementara di bagian sini, sedelnya itu kan nempel paha dalamnya kita, teman-teman. Nah, itulah yang dipersarafi oleh si lumbal. Nah, jadi makanya si cauda equina kesemutannya atau gangguan sensorisnya itu di daerah sedel area. Kemudian kalau fungsi otonomnya gimana? Kalau cauda equina biasanya agak jarang. Dia mengalami gangguan fungsi otonom. Kalaupun dia terjadi, gangguan fungsi otonom dia akan terjadi lambat dibandingkan dengan si kunus medularis. Jadi yang pertama, apa kalian lihat untuk membedakan kunus dan cauda? Bedakan dari simetris atau asimetrisnya. Ini yang first-nya. Oke, setelah itu baru kalian lihat refleks yang terlibat, sensorisnya bagaimana, kemudian otonomnya bagaimana. Ya, kalau cauda equina dia punya sebutan sebenarnya, teman-teman. Ya, lumpuh di tempat duduk kuda. Duduk kuda. Ya, atau yang namanya sedel area. Atau sedel. Ya, disertai dengan tiga A. Tiga A-nya apa, Kak? Tiga A-nya yang pertama. A-reflex. Ya, atropi. Disertai dengan asimetrik. Nah, biasanya lumpuh di tempat duduk kuda disertai dengan tiga A. A-atropi, A-reflex, dan asimetri sifatnya. Itu cauda equina syndrome. Sebentar ya. Oke. Nah, ini DD nih teman-teman. Aku bahas singkat saja. Jadi ada DD-nya dari HNP. Hati-hati. Ya, jadi kenapa aku bilang DD nanti, begitu nanti gejalanya berlawanan, hati-hati jangan jawabnya HNP. Ya, ada yang namanya spinal stenosis lumbal. Ya, jadi spinal stenosis lumbalis, sesuai dengan namanya ya. Kanal stenosis lumbalis sama saja. Ya, jadi dia penyempitan dari kanal spinalis biasanya disebabkan karena proses degeneratif. Entah itu dari faktor tulang atau jaringan lunak. Ya, misalkan penebalan ligamen. Bisa. Ya, intinya kalau dia spinal stenosis lumbal, gejalanya dia berlawanan dia dengan HNP. Nah, maksudnya gimana kak? Kalau pada HNP, dia akan tambah berat, kalau pasiennya fleksi. Nah, jadi kalau misalkan dia duduk bungkuk itu nggak bisa teman-teman. Kalau misalkan dia tiduran lurus, baru dia bagus. Kalau pada HNP, intinya semakin dibengkokkan, dia semakin sakit kalau HNP. Oke, kalau spinal stenosis lumbal, kebalikan. Kalau misalkan dia fleksi, dia malah membaik. Kalau misalkan dia ekstensi, malah dia memburuk. Jadi, dia kebalikan dengan HNP. Jadi, hati-hati nanti klunya. Kalau misalkan ternyata dia tambah bungkuk, tambah bagus. Oke, berarti dibuat bukan HNP. Tapi, spinal stenosis lumbal jawabannya. Untuk tata laksananya mirip-mirip dengan HNP. Oke. Nah, nomor 16 dicoba. Ayo. Di sini ditanyakan kemungkinan diagnosa. Jadi, 53 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pinggang sejak satu minggu. Keluhan nyeri dirasakan menjalar dari pinggang sampai kaki kirinya. Nah, ini yang namanya nyeri radikuler. Tadi kulupati. Nah, kemudian keluhan muncul terutama pada saat pasiennya batuk atau mengejan. Ya, karena ada peningkatan tekanan intratekal. Nah, kemudian pasien sehari-hari mengangkat barang di pasar. Mungkin ini jadi faktor resikonya dia ya. Ketika pergelangan kaki kiri difleksikan maksimal, muncul nyeri yang manjalar. Ini namanya bragard yang tadi. Ya, kalau bragard itu telapak atau pergelangan kaki difleksi. Kalau sikap itu jempolnya yang difleksi. Ya. Ini ada bragard test dia positif. Kemudian ada nyari radikuler. Ada faktor resiko yang sangat khas. Udah jelas nih. Jawabannya berarti C. Ya, HMP. Bukan kanal stenosis cervical ya. Bukan cervical root syndrome. Kalau cervical root syndrome itu kayak bagian besarnya dari HNP. Ya, itu cervical. HNP kan ada dua ya teman-teman ya. HNP cervical dan HNP runbal. Kalau yang HNP cervical, nanti keluhannya pasti jadi menjalar dari bahu. Ya. Kalau cervical root syndrome dia mirip gejalanya seperti HNP. Jadi gejalanya mirip seperti HNP. Cuma kalau cervical root syndrome itu penyebabnya bisa HNP, bisa juga yang lain. Makanya kalau cervical root syndrome harus ditelusuri dulu penyebabnya. Apakah penyebabnya HNP atau malah penyebabnya dia misalkan ada tumor menyebabkan penekanan. Atau misalkan penyebabnya infeksi. Nah, nanti mungkin kalian akan sering mendiagnosa pasien cervical root syndrome itu di puskesmas. Nanti pasiennya dirujuklah. Ya. Apa sih penyebabnya? Apakah itu dia HNP? Apakah itu nanti dia ada tumor? Nah, itu cervical root syndrome. Jadi bagian besarnya dari HNP. Cervical. Ya. Kalau ankylosing spondylitis, ada yang ingat nggak keluhannya apa? Kalau ankylosing spondylitis. Kalau ankylosing spondylitis, ada keluhannya nanti di pemeriksaan penunjangnya. Bang, bu, spine. Kemudian kalau kauda, kita sudah bahas tadi ya. Nanti di soal berikutnya. Nah, ini. Kemungkinan diagnosa. 39 tahun dibawa ke IGD oleh saudaranya karena jatuh dengan posisi terduduk. Nah, memasang lampu katanya. Pasien mengeluhkan nyari hebat pada bagian punggung bawah menjalar hingga ketungkai. Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal neurologisnya ada para-paresa dengan kekuatan motorik bawahnya 222. Oke, mantap ya. Simetris. Refleks Achilles yang terlibat. Ada perianal anesthesia. Sudah sangat jelas nih. Benar ya, mantap ya. Jadi, simetris perianal anesthesia yang terlibat yaitu Achilles reflex. Sudah sangat jelas diagnosanya yaitu trauma korpus medularis bagian bawah khususnya Sikonus Medularis Syndrome. Oke, ingat-ingat nanti ya. Si trauma medularis spinalis incomplete, jangan sampai salah-salah lagi. Kalau ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan setelah kelas masih bisa, teman-teman. Saat kelas juga masih bisa, ya. Oke, nomor 18. Apa nih namanya? Ini gampang nih. Pemeriksaan neurologis yang tepat dilakukan pada pasien adalah 45 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang kiri yang menjalar ketungkai bawah kiri. Intinya dia nyeri radikulopati. Nyeri radikuler. Kemudian nyeri disertai kesemutan hingga mata kaki sebelah dalam dan jari-jari kiri. Kemudian nyeri muncul mendadak saat pasien bekerja. Pasien sehari-hari bekerja sebagai buruh kargo di pelabuhan. Nah, ini mungkin jadi faktor resiko. Pasien mengatakan nyeri bertambah berat pada saat pasien batuk dan mengejan. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Pemeriksaan fisik yang kalian lakukan apa nih untuk pasien ini? Oke, udah mantap ya. Curiganya kalau nyeri radikuler mungkin HNP. Kalau untuk memastikan HNP berarti yang harus kalian lakukan yaitu LASEC test atau SLR test. Bisa juga kontra LASEC, beragat, atau SICAR. Oke? Oke. Nah, ada dua pembahasan lagi teman-teman. Yang ini tentang lesisara perifer, kemudian plexopati, dan klamke, dan yang terakhir vaksinasi. Mungkin nanti sebelum istirahat kita bahas ini dulu, sarang perifer dan plexopati. Nanti setelah istirahat.